Banyak sekali yang bertanya di kolom komentar terkait dengan bagaimana cara menghilangkan garis merah yang ada pada setiap kata di Microsoft Word. Nah teman-teman, biasanya kalau kita tidak setting, maka tetap dia akan muncul garis merah seperti ini. Karena memang ini bawaan dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, kalau tekstnya menggunakan bahasa Inggris, maka ini sangat berguna sekali. Kalau dia salah ketik, maka diberikan garis bawah merah seperti ini. Ya, tetapi kalau dia di bahasa Indonesia tidak pedulis semuanya ini dianggap salah. Karena memang bukan versinya bahasa Inggris, tetapi bahasa Indonesia. Cara otomatis menghilangkannya supaya tidak muncul kembali di data kita dan seterusnya tidak muncul kembali adalah seperti ini caranya. Caranya, silakan klik menu file. Kemudian pilih options. Setelah itu pilih proofing dan scroll. Nah, di sini ada check spelling ya. Pokoknya yang bagian spelling dan grammar ini. Silakan hilangkan centang semuanya ini. Kosongkan ya. Setelah itu klik OK. Nah, langsung semuanya otomatis. Jadi, kapanpun kita membuka Microsoft Word atau mengetikkan teks di dalam laptop yang kita gunakan, maka tidak akan muncul kembali garis merah yang tadi. Gimana? Simple kan, teman-teman? Oke, teman-teman. Saya kira ini tutorial singkatnya tentang bagaimana cara kita menghilangkan garis merah bawah yang ada di file Microsoft Word kita. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di komen, kemudian di like, kemudian di share ke sosial media masing-masing. Supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Supaya tidak ketinggalan setiap saya upload video di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.